Hai kita tahu peraturan YouTube sangat ketat dan sering berubah-ubah nah pada tahun ini pun juga sama seperti tahun yang lalu ketika kita mau mendaftarkan Google Adsense untuk youtuber baru itu harus memenuhi syarat yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Nah bagaimana Bang kalau misalkan kami belum mencapai syarat itu Oh gampang banget bisa dong bisa banget kalian bisa mendaftar Google Adsense tanpa 4000 jam tayang dan 1000 subscriber nah yang pastinya kalian harus simak tutorial ini selesai agar kalian bisa mempraktekan tutorial ini di handphone kalian Oke langsung aja kita ke tutorialnya pertama-tama kalian masuk aja Google Chrome dan search aja di sini yaitu Google Adsense ya kalian klik aja di sini Google Adsense seperti ini tulisannya nah kemudian kita search aja di sini nah kemudian kita scroll ke bawah dan pilih yang nomor dua ini seek in Google Adsense ya di bagian ini bagian ini ya Nah klik aja di bagian nomor dua ini Hai nah kemudian kita akan dibawa tampilan seperti ini dan kita scroll ke bawah nah kita klik aja disini mulai nah disini kita akan diberikan beberapa Gmail nah disini saya sarankan buat kalian yaitu Gmail akun YouTube kalian ya itu kalian masukkan aja ke sini pilih nah setelah kita pilih tadi kemudian kita dia akan bawa tampilan seperti ini nah untuk situs web ini kita karena belum 1000 subscriber kita eh saya belum punya situs aja ceklis di bawahnya ya Nah kemudian disini kita pilih aja ini bagian ia kirimi ini saya saran bantuan kemudian untuk negara wilayahnya kita pilih aja di bagian Indonesia di bagian sini ya Hai nah kemudian disini ada persyaratan ketentuan kami nah karena disini saya tanpa baca lagi ya karena sudah paham dan buat kalian yang belum paham bisa aja baca ini secara keseluruhan ya jika sudah paham ke checklist aja di bagian bawah ini saya telah membaca dan mencintui perjanjian kemudian kita klik mulai gunakan AdSense nah setelah itu kita klik masukkan informasi nah lalu kita pilih aja jenis akunnya itu perorangan ya di sini pilih aja perorangan dan kemudian kita masukkan aja alamat kalian nah alamat ini pilih aja baris alamat satu nah di alamat saya nih satu ini kita pilih aja jalan-jalan rumah kita kemudian nomor rumah irti dan kemudian kurang dan kecamatan ya untuk baris alamat duanya ini enggak perlu kalian isi ya jika alamat satu itu udah pas ya alamat dua ini fungsinya hanya untuk jika alamat satu itu udah penuh enggak cukup karena alamat kalian panjang maka bisa kalian isi di alamat Nah kalian jangan lupa ya kalian harus isi semua kolom kota provinsi kode pos dan nomor handphonenya setelah kalian terisi semuanya kolom tersebut kemudian kalian klik kirim aja di kanan bawah ini nah kalau kita tunggu Nah bisa dilihat ada warna hijau di pembayarannya otomatis itu kalian sudah aktif ya kemudian kita scroll ke bawah kita pilih aja di bagian situs Nah situs web ini ini enggak perlu kalian isi ya karena kalian belum memenuhi syarat jadi saya akan menunjukkan caranya aja nanti akan mengisinya Nah kalian masuk ke YouTube kemudian cari YouTube kalian klik tanda tiga kanan atas bagikan dan salin link seperti ini ya Nah ini udah gampang kok Nah setelah itu kalian salin aja di YouTube kalian disini ya kalau kalian memenuhi syarat dan kemudian bisa juga kalian lakukan dengan cara masuk ke YouTube studio seperti ini ya bisa klik beritahu jika sudah menemui syarat jika kalian telah menemui syarat kalian juga bisa tempel link YouTube kalian disini Oke nah cukup sekian tutorial yang singkat ini saya ilhamirizki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh